Dua jasad diduga bukan manusia ditampilkan saat sidang kongres di Meksiko. Kedua jasad itu diawetkan dan diletakkan di dua etala sekecil pada selasa 12 September 2023. Sidang kongres Meksiko ini menjadi kali pertama membahas soal isu kemungkinan adanya kehidupan di luar bumi. Kerangka dengan warna keabu-abuan dengan wajah mirip manusia itu dibawah oleh C. Mausan, jurnalis dan peneliti kontroversial asal Meksiko yang melaporkan temuannya di Peru pada 2017. Mausan memaparkan analisis penanggalan karbon yang dilakukan National Autonomous University of Meksiko yang menunjukkan makhluk-makhluk itu berusia sekitar seribu tahun. Mereka telah melakukan tes namun hanya untuk menentukan usia bukan asal-usul spesimen tersebut. Tubuh-tubuh yang menyusut dan melengkung dari kerangka itu membuat orang-orang di kongres terkejut dan memicu kehebohan di media sosial. Meski telah dipaparkan di publik, Namun kongres belum mengambil sikap terhadap tesis yang diajukan selama sesi yang berlangsung selama lebih dari 3 jam tersebut.